Intro Banyak tokoh pegiat politik marah dengan Agnes Monika beberapa hari ini Pasalnya dalam sebuah wawancara bergengsi di Amerika Serikat Agnes mengatakan dia tidak punya sama sekali darah Indonesia Pihak-pihak yang marah maupun bertanya-tanya antara lain Pertama, Agnes dinilai tidak tahu berterima kasih terhadap Indonesia yang sudah membesarkan dirinya Kedua, Agnes membangkitkan sentimen nasionalistik Dapat berdampak sentimen atas darah keturunan yang ingin disamakan atau dianggap setara dengan peribumi Selama ini menjadi pertanyaan kembali Ketiga, bagaimana Agnes bisa punya keluarga negara Indonesia? Soal Agnes ini menarik untuk kita diskusikan Pertama, Agnes adalah artis terkenal di Indonesia Yang mempunyai banyak fans Kedua, beberapa waktu lalu, kasus kebangsaan ini banyak terjadi Yakni Pertama, Aris Baswedan menyatakan akan membangun peribumi dalam pidato kemenangannya pada Oktober 2017 Kemudian, Jokowi mengangkat Menteri Energi Archandra Pada saat mana Archandra tercatat sebagai WNA Amerika Beberapa tahun yang lalu, pengusaha Sukanto Tanoto juga mengatakan dalam sebuah pertemuan elit di RRC Bahwa RRC adalah bapak kandung dia Sedang Indonesia hanya bapak tiri Lalu kemudian ada Bahlil Lahadalia Dikecam orang-orang Papua karena dianggap mengaku-ngaku orang Papua Di zaman globalisasi dan Internet of Things Pembicaraan kebangsaan ini tetap dalam kontroversi antara cairnya identitas seseorang Di satu sisi versus mengentalnya nasionalisme di sisi lain Kita akan membandingkan kasus-kasus seperti di atas pada isu nasionalisme bangsa kita Apakah memang benar bahwa bangsa kita tidak ada yang asli? Sebagaimana Soekarno dan para founding fathers membuatnya pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 yang asli? Apakah persoalan identitas yang ditampilkan Agnes versus Anis Baswedan versus Archandra versus Sukanto Tanoto versus Bahlil Mempunyai skala isu yang sama? Bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia adalah sesuatu yang berbeda Agnes pada dasarnya ingin memberitahu semua kita yang saat ini terlibat diskusi ini Bahwa dia bukanlah bangsa Indonesia Melainkan warga negara Indonesia karena tidak ada darah Indonesia dalam tubuhnya Sebagai nomor Michael Jackson atau Rihanna di Amerika misalnya Mereka adalah bangsa Afrika Tapi warga negara Amerika Agnes adalah bangsa campuran Jepang, Cina, dan Jerman Tapi warga negara Indonesia Di Amerika, orang Amerika menyebut dirinya Afro-America atau Black American Pikiran bahwa bangsa itu ada Sejalan dengan Soekarno dan para founding fathers Bahwa bangsa Indonesia itu ada Artinya yang asli Bukan bangsa Arab, Cina, maupun Eropa Amin Rais dan kawan-kawan Tidak percaya Bahwa bangsa Indonesia asli itu ada Akibatnya Pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 Yang dirumuskan BPUPK dirubah mereka dalam amandemen Siapapun termasuk Agnes Punya hak yang sama dengan orang-orang asli Untuk menjadi presiden Indonesia Pikiran Amin Rais dan kawan-kawan itu Sejalan dengan Ernest Geltner, Eric Hoboam, dan Ben Anderson Bahwa yang ada adalah warga negara Atau pemegang paspor seperti Agnes Monica Bukan sebuah bangsa Sebagaimana juga misalnya Profesor Hikmahanto Juwana Garis keluarga negaraan itu mengalir dari darah kebangsaan Secara otomatis maupun diberikan buat bangsa lainnya Sesuai aturan yang mengaturnya Lalu bagaimana soal pribumi dan non-pribumi? Senator Amerika Serikat McCann pada 2008 Di Pilpres Amerika Sebagai penantang Obama Pernah mengatakan bahwa Obama bukanlah pribumi Lebih tepatnya McCann menyebut American Heritage Berasal dari Anglo-Saxon Bukan Afrika seperti Obama Namun McCann gagal memberi perspektif Yang bertentangan soal siapa bangsa Amerika Sebab Semua orang Amerika adalah pendatang Setidaknya mereka menganggap begitu Warga negara Amerika kemudian adalah Siapapun yang lahir di Amerika Anies Baswedan juga bicara soal kemajuan kaum pribumi Pada tahun 2017 Ketika pidato kemenangan dia sebagai gubernur DKI Kala itu dia menyebutkan Akan berjuang untuk kemajuan pribumi Namun isu itu sulut Ketika Anies dilaporkan warga ke polisi Karena dianggap rasis Dan dia juga diejek Bukan pribumi alias Arab Oleh sebagian netizen Namun Jika melihat kasus bahlil yang besar di Papua Dan anak-anak pendatang Lahir dan besar di Papua Korban kebiadaban Wamena beberapa waktu lalu Bukan dianggap asli maupun pribumi Maka Asli dan pribumi itu terlihat pula Memiliki tempat dalam kasanah politik kita Bahkan di Papua Hanya orang Papua asli alias pribumi Yang boleh jadi gubernur di sana Lalu apakah Anies Baswedan membedakan Antara pribumi versus asli? Dari apa yang terlihat Semangat Anies memperjuangkan pribumi adalah nyata Jika Anies Yang pasti sadar bahwa dia adalah turunan Arab Bukan asli Namun cinta pribumi Maka dapat dipastikan itu adalah Spirit keindonesiaan Dan patriotisme yang dimilikinya Sama dengan kakenya air Baswedan Memilih berjuang bersama pribumi Indonesia Melawan Belanda Sikap Anies ini berbeda sekali dengan Sukanto Tanoto Sukanto Tanoto yang kekayaannya melimpah ruah Karena berbagai kemudahan bisnis di Indonesia Malah menyatakan bahwa RRC lah Ayah kandung dia Ini tentu sebuah gambaran buruk Dwi identitas dibanding Anies Baswedan tadi Seharusnya Sukanto Tanoto Menjadikan Indonesia ayah kandung Untuk berbakti bukan sebaliknya Soal Agnes ini adalah Soal identitas sosial belakang Masalah kontestasi identitas ini Mungkin menyakitkan masyarakat awam Khususnya Jika Agnes yang sudah dianggap Indonesia Kemudian terkesan menyepelekan Indonesia Dalam zaman global ini Agnes dan fenomena sebagian masyarakat Sebagai anggota atau bagian global community Merupakan keriscayaan Khususnya di kota-kota besar Mengapa saya tidak menganggap ini terlalu penting Karena Agnes tidak melibatkan negara Bangsa dan masyarakat Indonesia Pada urusannya tersebut Namun soal Anies Baswedan dan Pribumi Archandra dan Dwi Kwarnageraan Sukanto Tanoto dan Bapak Kandung Serta Bahlil dan Asli Papua Merupakan tema politik Dan harus dibahas serius Oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini Apakah Pribumi asli Dan nasionalisme Akan kita anggap sebagai produk modernisasi Sesuatu yang akan kita biarkan cirna Atau justru kita kembali Merevitalisasi spirit kebangsaan kita Sebagaimana pendiri bangsa melakukannya Membiarkan cirna Artinya kita tidak perlu lagi mempersoalkan Siapa pemilik tanah air ini Namun sebaliknya Jika mengikuti spirit sumpah pemuda Maka tanah air ini ada pemiliknya Berbagai negara dan bangsa di dunia saat ini Banyak melakukan revitalisasi kebangsaan mereka Seperti di Eropa dan Amerika Juga Amerika Latin Hal ini penting Bagi mereka untuk mempertahankan eksistensi mereka Dalam struktur negara bangsa Jadi cepatnya perputaran migrasi penduduk dunia saat ini Orang-orang harus sadar Masalah nasionalisme kita Bukan pada isu identitas bangsa Versus keluarga negara Agnes Namun Ada pada kemauan kita Mengembalikan identitas politik bangsa ini Apakah bangsa Pribumi Atau asli ini Akan tetap menjadi pemilik tanah air Indonesia Ataukah akan terhempas Dalam kejayaan bangsa-bangsa lain Yang menguasai sumber daya alam Dan kekayaan negeri ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!